Assalamualaikum, ini adalah cara pembubuhan materai elektronik atau e-materai Setelah berhasil login, tampilannya seperti ini Kita akan klik pembubuhan Nah, pembubuhan lalu ada seperti ini Yang perlu kita lakukan adalah Ini, pilih tanggal dokumen Misal tanggal dokumen hari ini Lalu pilih dokumen Pilih dokumen, misal disini adalah surat pernyataan Surat pernyataan Lalu Klik atau seret file pdf kamu disini Disini ada keterangan Klik atau seret file pdf kamu disini Ukuran dokumen yang direkomendasikan adalah A4 Lalu sekarang kita pilih file pdfnya Kita pilih Nah, ini sudah berhasil Nah, ini akan muncul preview-nya surat pernyataan Ini contohnya adalah surat pernyataan Nah, disini bunyinya gini Yang bertandatang di bawah ini Founder tips pajak media dan tips pajak.com menyatakan akan berusaha sebaik mungkin Untuk selalu berbagi ilmu dan informasi Perpajakan kepada masyarakat banyak Agar makin banyak masyarakat paham Pajak dan dapat terhindar dari sanksi karena ketidaktahuan Dan pada akhirnya Makin banyak masyarakat berkontribusi untuk Indonesia yang semakin maju 10 November 2022 tips pajak.com dan tips pajak media Nanti kita tinggal pilih ini Tinggal kita drag metray-nya Mau ditaruh dimana Contohnya disini ya Oke, akan ditaruh disini Ya, akan ditaruh disini Lalu ke bawah ini Di bawah ada Nampak ya Bubuhkan imetray Sekarang kita klik Sekali lagi Ini file pdfnya Lalu metray-nya bisa ditarik Kemana Lalu kita klik Bubuhkan imetray Nah, apakah kamu yakin Ini membubuhkan imetray? Yes Nah, disini Disini adalah Pin untuk imetray Ya, masukkan 6 digit pin kita Oke, kita masukkan pinnya Pin ini akan digunakan setiap pembuhan imetray Lalu kita klik lanjutkan Oke, lanjutkan Kita masukkan pin kita Dan Kita pilih Lanjutkan Penbuatan nomor seri Nah, ini sudah jadi Unduh file yang telah dibubuhi imetray Jadi ini Anda dapat melakukan kirim ulang Email atau mengunduh kembali file Anda Pada alaman rewet pembuhan File yang disimpan di rewet pembuhan Akan terhabus otomatis Setelah 48 jam Nah, jadi ingat ya Ini file ini hanya ada 2 hari 48 jam Di arsip imetray-nya Nah, ini barangnya Seperti ini Oke, coba kita zoom Bisa nggak nih Ini adalah imetray-nya Ada di sini Sudah selesai Nah, dokumen PDF ini Sudah terbubuhi oleh imetray Artinya, kita telah Melaksanakan satu kewajiban kita Sebagai warna negara Ya, ini ketika membuat surat pernyataan Kita bubuhi imetray Dan kali ini caranya adalah Menggunakan imetray Oke, kita klik unduh Coba Nah, ini file telah terunduh Ya, sebentar lagi Kita akan lihat Hasilnya seperti apa Ini file-nya telah terunduh Lalu ini Di bagian kanan atas Rewet pembuhan Ini ada tadi file-nya Kita bisa unduh file di sini Ini ya Adalah surat pernyataan Surat perterangan Surat pernyataan Tanggal dokumen adalah 10 November 2022 Nomor seri materanya ini Jamnya adalah jam ini Statusnya berhasil Tersedia Dua hari lagi File-nya masih ada Selama 48 jam Jadi silahkan Ayo coba kita lihat File-nya File-nya adalah seperti ini Ini masih resolusinya rendah Ini preview Lalu kita unduh Nah, ini tampilan Tampilan setelah terunduh Ini dia Pembaca Tipspajak.com Dan Pemirsa Ini adalah tampilan filenya PDF ya Ini PDF-nya Surat pernyataan Ya, pertanyaan di bawah ini Founder Tipspajak Media Dan Tipspajak.com Menyatakan perusahaan sebaik mungkin Untuk selalu berbagi ilmu Dan informasi Perpajakan kepada masyarakat Banyak Agar makin banyak masyarakat Paham pajak Dapat terdiri-diri sanksi Karena ketidaktahuan Dan pada akhirnya Makin banyak masyarakat Berkontribusi Untuk pajak yang semakin maju 10 November 2022 Nah, ini Bentuk materinya seperti ini Coba kami zoom ya Kelihatan nggak Ini zoom 400% Materi seperti ini Coba di klik Kalau kita klik Ini Signature Attribute Begitu ya Jadi dokumen ini sah Telah dibubuhi oleh materai Sekian Praktik Untuk Pembubuhan Bia materai Semoga bermanfaat Kunjungi tipspajak.com Dan subscribe channel Tipspajak Media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Selamat menikmati